Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muqtamar NU adalah forum akbar yang dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Ulama selama 5 tahun sekali guna salah satunya menunjuk salah satu pengurus menjadi pemimpin organisasi tersebut tidak hanya memilih pemimpin tetapi juga merumuskan solusi-solusi atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, negara, dan dunia seperti logonya Nahdlatul Ulama mengayomi dan menjaga peradaban dunia yang kita cintai ini Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hashim Ash'ari dan para ulama Kiai lainnya atas restu para ulama sepuh yaitu salah satunya Kiai Haji Khalil Bangkalan Konon menurut cerita dan kisah dari salah satu Kiai NU menyampaikan bahwa NU didirikan atas restu dari Nabi Muhammad SAW dan Nabi Hidir AS sebagai penasehat secara batinnya Maka sangat rasional jika Nabi Hidir ketika momentum Muqtamar dilakukan selalu hadir dan memberikan wejangan kepada salah seorang ulama yang didatanginya Para nadiyin meyakini bahwa hubungan antara para ulama yang menjadi kekasih Allah atau wali Allah akan mampu berkomunikasi dengan Nabi Hidir secara batin maupun dohir Berikut ini adalah sebuah foto langkah dimana momentum Muqtamar di Magelang telah diabadikan pada tahun 1939 dimana foto ini termuat gambar Hadratusyeh Kiai Haji Hashim Ash'ari yang jika dihitung dari tanggal lahirnya beliau yaitu 14 Februari 1871 maka usia Mbah Hashim saat itu ialah 68 tahun Menurut keterangan foto yang diabadikan oleh Kiai As'ad Sekretaris Pengurus Ranting NU Payaman Magelang menjelaskan bahwa di dalam foto tersebut terdapat Hadratusyeh Kiai Haji Hashim Ash'ari tidak hanya Mbah Hashim saja terdapat Kiai Haji Wahab Hasbullah Kiai Haji Bisri Samsuri dari Jombang Kiai Haji Raden Asnawi Kiai Haji Mahfud dari Kudus Kiai Haji Baidowi dari Lasem Kiai Haji Dalhar Watu Congol dan Kiai Haji Sirot Magelang serta para ulama Kiai yang tidak terdeteksi oleh pengurus Terdapat kisah juga bahwa dalam muktamar di Magelang tersebut Nabi Hidir AS datang dan menyampaikan sebuah pesan untuk menjalankan roda organisasi NU di masa depan Foto ini memang terlihat kusam karena menggunakan kamera foto zaman dahulu tim Kakawi Channel mencoba mengeditnya dengan teknologi aplikasi saat ini dan semoga bisa membantu kita melihat wajah para ulama tercinta kita berikut fotonya yang sudah diedit ini adalah Hadratusyeh Kiai Haji Hashim Ash'ari yang memakai sarung dan jas Kemudian Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Bisri Samsuri dengan memakai sorban di atas kepalanya Bagaimana tanggapan Anda tentang video ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar Jangan lupa untuk melihat dan menonton video lainnya di channel Kisah Karumah Wali atau KKW Channel Jika Anda rasa video ini bermanfaat silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya